KPU Kabupaten Madiun tidak menyiapkan cadangan kelompok penyelenggara pemungutan suara secara spesifik. Meski demikian, KPU menyebut bila terjadi kekurangan personel akan melibatkan tokoh masyarakat sekitar. Kelompok penyelenggara pemungutan suara telah resmi dilantik pada 25 Januari 2024 secara serentak di 206 desa kelurahan sekabupaten Madiun. Namun secara spesifik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tidak menyiapkan anggota KPPS cadangan. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anggota KPPS pada hari H pencoplosan pemilu 2024, Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Madiun Jumangin mengatakan nantinya akan melibatkan tokoh masyarakat sekitar yang bersedia bertugas sebagai KPPS. Ada pun pihak-pihak yang dilarang terlibat sebagai petugas KPPS, yakni anggota partai politik ataupun saksi partai yang berada di TPS. Dimungkinkan beban kerja petugas KPPS pada pemilu serentak nanti akan menjadi beban berat, yakni pada saat proses pungut hitung hasil surat suara. Berapa sih Pak? Kalau kita masih menghormati komunitas diklasi ya berapa sih Pak? Yang jelas kita silap kalau memang ada disabilitas yang ngomong-ngomong. Tapi sebenarnya saya risau. Yang kita tekan kan terkait dengan POT ini ya, itu memang terkait dengan pungut hitung. Karena memang puncak dari kepungut hitung itu kan diuntung. Di area pencoplosan dan di rekapitulasi. Memang cadangan KPPS kan kebanyakan tidak ada ya, karena memang jumlah KPPS yang dibutuhkan itu sangat banyak. Beda dengan yang dibutuhkan untuk PPS. PPS kemarin kan perdesanya tidak, tapi ini untuk setiap KPPS, setiap TPS itu membunuhkan 3,7 ya. Ditambah 2 kemana tadi. Jadi 9 personer yang kita butuhkan untuk dilingkat TPS-nya. Jumlah di Madiun sudah mencukupi semuanya. Kalaupun nanti ternyata ada perubahan, nanti akan kita carikan dari masyarakat sekitar. Untuk ada kriteria nggak Pak dari masyarakat juga untuk menghenti KPPS yang... Ya kriteriannya kan sama, seperti kita mau memilih KPPS yang ada. Harus bisa baca tulis, kemudian ijazahnya menikmati SMA. Diketahui jumlah TPS sekabupaten Madiun sebanyak 2.253 tempat pemungutan suara. Setiap TPS akan bertugas sebanyak tujuh petugas KPPS. Sehingga pada hari pencoblosan pemilu 14 Februari mendatang, melibatkan sebanyak 15.771 personel KPPS dari masyarakat. Tim Liputan, JTV.